Pemerintah Kerajaan Malaysia memulangkan ratusan pekerja megeran Indonesia melalui Kabupaten Nunukan. Pemerintah Kerajaan Malaysia memulangkan ratusan pekerja megeran Indonesia yang dipulangkan oleh pemerintah Kerajaan Malaysia. Kira-kira kenapa ya Rekko sampai Kerajaan Malaysia memulangkan pekerja Indonesia? Nah contoh kecilnya ya Rekko seperti ya kan banyak juga dari orang-orang Indonesia itu yang masuk ilegal ke Malaysia. Dan banyak juga yang sudah memiliki majikan, yang sudah memiliki permet terus lari dari majikannya. Kayak gitu ya Rekko. Itu contoh kecilnya saja ya Rekko. Tapi tidak semuanya kayak gitu ya Rekko. Oke kalian tentunya sudah penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong. Sokong channel ini dengan share apa? Subscribe, like, komen, answer-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh yang suka bergaduh tak payah layan. Itu memang orang yang cari bergaduh. Cari sensasi lah kayak gitu ya Rekko ya. Oke Rekko, mari kita simak Rekko. Pemerintah Kerajaan Malaysia memulangkan ratusan pekerja migran Indonesia melalui Kabupaten Nunukan. Setelah ditahan selama 3 bulan di depot tahanan imigresen. Kepala BP3MI Nunukan Kombespol F. Jaya Ginting mengatakan pihaknya telah menerima pekerja migran Indonesia yang bekerja di wilayah kota Kinabalu sebanyak 296 orang. Mereka dipulangkan karena ada beberapa permasalahan diantaranya non-procedural, overstay, tindak kriminal, dan kasus narkoba. Ada pun rincian yang dipulangkan laki-laki dewasa 223 orang, perempuan dewasa 51 orang, anak laki-laki 16 orang, dan anak perempuan 4 orang. Tentunya dari pemulangan ini, kita akan memfasilitasi saudara-saudara kita, pekerja migran yang berkendala, untuk kembali ke daerah asal. Namun demikian untuk keperluan pendataan, interview, dan juga secara administrasinya, dan juga menunggu jadwal kapal yang akan membawa mereka kembali ke daerah asal ini, bahkan untuk sementara kita tempatkan dulu di Rusunawak. Pemulangan tersebut berasal dari Depot Tahanan Imigresen Mangatal, Kota Kinabalu, Sibuga, Sandakan, dan Kimanis, Papar. Sementara pekerja migran Indonesia didominasi dari Sulawesi Selatan, 115 orang, NTT 92 orang, Kalimantan Utara 38 orang, dan Sulawesi Tenggara 10 orang. Kita lihat kembali apa permasalahan sehingga dia menjadi dideportasi. Biasanya dari kerajaan atau negara penempatan Malaysia, ini akan blacklist yang simpatnya kriminal. Sehingga mungkin kita carikan kerja di sini atau kasih pilihan kedua untuk kembali ke daerah asal. BP3MI Nunukan melakukan pendataan kepada pekerja migran yang ingin pulang kampung, sehingga diketahui dengan 17 provinsi yang akan dituju oleh mereka. Di sisi lain, jika ada yang ingin mencari kerja di Nunukan, akan difasilitasi bahkan yang ingin kembali ke Malaysia untuk bekerja. Meski demikian, semua itu harus mengikuti aturan yang berlaku. Delita Hariri melaporkan. Nah, itulah alasannya kenapa pekerja dari Indonesia sampai dipulangkan oleh dari kerajaan Malaysia, oleh pemerintahan kerajaan Malaysia. Alasannya. Dan menurut Mas Iki, yang ingin bekerja ke Malaysia ataupun ke luar negeri lainnya, kalian tuh niatnya untuk bekerja gitu loh ya kan, untuk bekerja. Tapi Mas Iki dengar tadi ada narkoba ya, narkoba itu, narkoba itu. Dan kasus kriminal lainnya ya, narkoba. Dadah kalau bahasa Malaysia ya, dadah. Bahasa dadah ya, bukan dadah ini ya. Dadah itu seperti narkoba, kayak gitulah pokoknya istilahnya. Kalian tuh ingin dari kampung halaman, kalian tuh ingin bekerja kan ke luar negeri. Jadi, kalau kalian ingin bekerja, janganlah buat hal di negara orang, kayak gitu loh ya. Janganlah buat hal. Udah tahu kalian tuh, apa namanya ya, tidak memiliki. Ini bukan ikinya merendahkan soror-sororor ikinya yang berada di Malaysia, bukan. Tapi, kalau kalian berada di negara orang ya, kalian ingin bekerja sungguh-sungguh, ya bekerjalah sungguh-sungguh. Gak usah nikah-nikah, gak usah macem-macem gitu loh. Ya, kalau kalian ada beritanya juga, bukan cuma kasus kosong ini tadi menurut esikinya sebut kosong ya. Ataupun tidak memiliki surat dukomen. Dukomen ya, dukomen kayak gitu ya. Oke, dukomen. Kalian ada juga kasusnya narkoba, terus kriminal ya. Mungkin kriminal disebutnya itu mungkin ya, apa namanya, lewat masa paspornya. Biasanya sebulan, terus lewat masa untuk membuat kerja. Seperti paspor melancong, kayak gitu, terus dibuat kerja, kayak gitu. Terus gak, apa namanya ya. Kan Malaysia ini udah mengadakan RTK-1 dan RTK-2 ya, kalau gak salah ya. Kan udah dianurkan. Ini Malaysia udah baik banget loh sama orang Indonesia maupun orang-orang asing lainnya lah. Suruh dibuat, disuruh apa, buat permit, kayak gitu. Biar kita tuh ada dukomen, syah. Biar gak disahakannya pendatang haram, kayak gitu disebutnya. Kayak gitu, leher kasarnya, inti kasarnya. Tapi, kalian tuh jangan bandel gitu loh. Ini udah kesempatan untuk membuat RTK kosong, apalah pokoknya RTK lah kayak gitu ya. Pokoknya kayak gitu loh. Dan buat kalian, buat lelakinya ataupun perempuannya yang ingin bekerja ke Malaysia ya. Ini bukan ke Malaysia saja, nanti ada yang nginyir di bawah komentar pastinya. Eh, Malaysia itu ya, kayak gitu ya. Bukan ke Malaysia saja, ke luar negeri lainnya. Kalian tuh, apa namanya, ikuti ya undang-undang yang berada di negara tersebut. Tersebut, kayak gitu loh. Jangan seenak jidat kalian saja, mantan-mantan kalian itu, apa namanya, apa namanya, orang Indonesia terus berpikiran itu seperti di Indonesia. Bukan, setiap negara banyak undang-undang yang lain beda gitu, beda undang-undang gitu loh. Ini kasusnya bukan cuma kosongan saja masih kidenger tadi. Ada juga kasus narkoba. Wah, terkejut kali kini ya, nek ya. Sampai tuh kesini niatnya kerja, ataupun niatnya gimana, dan kasus kriminal lainnya kayak gitu. Wah, janganlah kalau kita tuh niatnya merantau, kerjalah dengan elok-elok ya. Kerjalah dengan elok-elok, dengan sungguh-sungguh. Kalian tuh, ke Malaysia ke, ke manapun lah pokoknya kalian ya. Kalau ikutnya kan berada di Malaysia, ini sebut Malaysia saja ya. Di Malaysia, kalian tuh ikutilah aturan yang berada di Malaysia. Satu ya, hormatilah warga tempatan. Dan ikutilah aturan-aturan yang berada di Malaysia. Jangan belaga. Nah, itu ya. Itu saran mas ikinnya lah buat kalian semua. Jadi, kalau kalian datang ke Malaysia terus, saya nak jidat kalian menganggap ini negara seperti di Indonesia. Wah, kalian salah besar, rek. Salah besar. Karena di Malaysia tuh undang-undangnya sangat ketat kayak gitu loh. Untuk warga asing yang sekarang nih ya. Tapi, Malaysia ini udah baik ke kita ya. Menampung sekian banyaknya ya. Ini yang tercatat, yang tercatat, ini mohon maaf ikinnya gak tau juga. Yang tercatat itu 2.500.000 orang. 500.000. 2.500.000 kalau 500 orang kayak gitu ya. Di Malaysia aja menampung. Kayak gitu loh. Jadi, orang-orang Indonesia ini yang masih berpikiran sejengkal kalau mendengarkan konten-konten kebencian. Berarti kalian tuh apa ya masih ya. Ya, masih dibilang IQ-nya masih seperti Gorilla yang pantas juga gitu loh. Kalau kalian tidak berpikir kejauh kayak gitu. Kalau bilang, apa ya, kalian diomong-omongin oleh konten-konten kebencian gitu ya. Ikinnya masih heran kepada kalian yang komen selalu inilah kayak gitu lah. Ikinnya heran masih loh. Padahal orang Indonesia di Malaysia ini ditampung dengan negara Malaysia ini banyak banget gitu loh. Tapi, kenapa ya asal-asal kita yang berada gak tau tentang hubungan Malaysia dan Indonesia? Gak tau gitu loh ya. Gak tau berkomen seperti itu. Dan juga banyak konten-konten kreator yang gak pernah merasakan pergi ke Malaysia, merantau ke Malaysia. Ya, memang ada. Pekerja kita tuh ya ini bukan semuanya ya. Kalau kalian menganggap semuanya, waduh, pemikiran kalian memang sejengkal segini. Beneran lah, segini gitu loh. Bukan segini. Ya, kalau semuanya memang ada juga yang disiksa terus diperlakukan tidak baik. Itu gak semuanya. Jangan menyalahkan Malaysia, nyalahkanlah orang yang mengisah itu. Kayak gitu loh, rek. Kalian gak paham-paham sih, ya Allah. Kayak gitu. Contohnya banyak loh saudara-saudara kita yang diperlakukan baik di Malaysia ini. Dianggap saudara dan welcome untuk bekerja apa saja. Dan di mematuhi aturan-aturan yang berada di Malaysia ini. Kayak gitu loh ya. Jadi buat kalian yang sering menonton konten-konten kebencian dari maupun ibu-ibu semakin tua semakin jadi. Ataupun bapak-bapak tua ya. Kalian berpikir jangan setengkal. Jangan segini pikirannya. Kayak gini. Oke? Oke? Paham ya? Kalau gak paham ya mungkin lah itulah. Kenapa ikinya pernah ngeresan. IQ rata-rata orang Indonesia itu seperti... U-U-U-U-U-U-U-A sky sih gitu ya Rok ya? Oke Rek. Mungkin videonya sampai di sini saja. Dan terima kasih banyak buat kalian telah support channel ini sejauh ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila ada salah kata dari ikinya kalian boleh tegur ikinya di dalam kolom komentar. Oke Rek. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rek. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!